Intro Pemirsa TVMU yang dirahmati Allah SWT Saudara-saudaraku sekalian dimanapun anda berada Mari kita lanjutkan pembahasan kita di segmen sebelumnya Kita sampai pada satu kesimpulan bahwa sesungguhnya akhirat itu nyata adanya ya Sangat real Tapi orang melalaikan kenapa? Karena berjarak waktu dan berjarak alam Orang lupa tuh tidak sadar bahwa apa yang dia lakukan di dunia ini Nanti akan dipetik hasilnya di alam akhirat Nah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT Karena itulah mari kita mulai sadari Kita sadari betul Bahwa penting bagi kita untuk melakukan investasi akhirat Saudaraku sekalian mulai saat ini Mari kita masukkan tuh investasi ya Investasi akhirat dalam perencanaan keuangan kita Kita masukkan itu diselain ya biaya-biaya harian ya Kemudian ada investasi yang bersifat dunia Itu jangka waktunya berapa lama gitu ya Tapi ada investasi yang berjangka sangat lama berjarak alam Yaitu investasi untuk akhirat Ada tuh dalam perencanaan keuangan kita Kita nabung Nabung di bank akhirat Dapatnya sangat besar gitu ya Dalam surat Al-Baqarah kita diingatkan oleh Allah Bahwa ciri dari orang-orang mutakin Orang-orang mu'minin adalah Wa mimma rozaknahum yung fikun Jadi asal kita mendapatkan rizki gitu ya Asal kita mendapatkan rizki Maka justru yang pertama harus kita lakukan Harus kita sisihkan adalah investasi untuk di alam akhirat Infak, infak, sedekah Wah saya belum wajib zakat nih Nah bukan ke zakat Kalau zakat harta kita harus sudah akumulasi sekian banyak Kita baru memberikan Memberikan kepada orang Nah nanti ditabung di alam akhirat Tapi berinfak Kapanpun setiap kita mendapatkan rizki Jadi tabungan akhirat ini ya Yang pertama harus kita utamakan dalam Perencanaan keuangan kita Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah SWT Allah berjanji ya Investasi ini ya Harta yang kita sisihkan Kita gunakan untuk berinfak di jalan Allah Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda Nah inilah investasi Akhirat Masalul ladzina yungfikuna ambalahum fisa bilillah Kamasali habbatin ambatat Sab'asanabila Fikulli sumbulatin Mi'atu habbah Wallahu yudhaifu lima yasha Kata Allah Segala apapun Harta yang kita infakkan Ya Bahasanya kita investasikan tuh Ya Kita invest Tidak hilang Sama sekali tidak Hilang Kalau dalam ayat Al-Quran disebutkan Kalau kita berinfak Itu bahasanya Allah Adalah Mendal ladzi yukridullaha qordan hasanan Itu adalah hutang Ya Padahal kita yang ngasih tuh Ya Kita yang ngasih sama orang yang membutuhkan Kita yang berinfak Tapi oleh Allah dihitung sebagai hutang Mendal ladzi yukridullaha qordan hasanan Barang siapa Yang memberikan hutang kepadaku Allah Nah Saudaraku sekalian Kalau Allah yang hutang Sudah pasti akan dikembalikan Lipatannya bagaimana Ya Pada ayat yang tadi saya baca Masalul ladzina yungfikuna ambalahum fisa bilillah Kamasali habbatin ambatat sab'asana bila Fikuli sumbulatin miatu habbah Ya Satu Sedekah dilipat kalikan menjadi Tujuh ratus Ya Bahkan di ayat terakhir ditegaskan oleh Allah Wallahu yudu'aifu lima yasha Allah akan melipat gandakan Lebih banyak lagi Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kabar baiknya adalah Balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu tidak hanya melulu di akhirat nanti Gitu ya Allah sudah memberikan Kemudahan-kemudahan ya Balasan-balasan yang ada di Dunia sini Wallahu sari'ul hisab Allah maha menghitung Allah sudah punya kalkulasi itu hitungan tuh Berapa dia tadi Kata Allah dalam firmanya itu dia hutang Dan dia akan kembalikan kepada hambanya Ya Saudaraku Dengan cara seperti inilah Kita betul-betul menjadi orang yang Menyiapkan masa depan kita yang sesungguhnya Dimana masa depan di alam? Akhirat Kalau kita gemar menabung Gemar investasi di dunia ini Maka salah besar Kalau harta kita tidak ada yang kita Tabungkan untuk di alam akhirat nanti Ya Kenapa? Karena rumah kita yang sesungguhnya ya Kehidupan kita masa depan yang sesungguhnya adalah Di akhirat nanti Ya Inna lillahi Wa inna ilahi Roji'un Kita akan balik tuh Ya Bahasanya Kalau kita meninggal Bukan pergi Ya Di dalam Al-Quran Bukan Wa inna ilahi Zahibun Bukan pergi Tapi Roji'un Kita kembali Kalau kembali berarti Memang asal kita yang disana itu ya Asal kita disana Kemudian kita akan kembali menuju rumah kita Nah Inilah saatnya kita berinvest 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 Untuk kehidupan kita di alam akhirat nanti Ya Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu sekali lagi Mari di antara investasi dunia Tabungan dunia Mulai saat ini kita masukkan Investasi akhirat dalam perencanaan keuangan Kita sehari-hari Untuk apa? Untuk menyiapkan masa depan kita Di alam akhirat Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Kita akhiri dengan baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Billahi fisa bilil haq Fasta bikul khairat Hadhanallah wa iyakum ajma'in Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!